Terima kasih Kelor dulu saya anggap sebagai simbol kemiskinan Kelor ini ternyata di luar negeri sana Itu sangat familiar sekali dengan mereka Bahkan ini sudah menjadi suatu konsumsi bagi orang-orang yang bule-bule Karena mereka merasakan banyak sekali manfaat dari Kelor ini Ada orang spesial karena memang inspirator dan motivator Beliau adalah Haji Nasrin H. Muhtar Warga intibik lahiran desa Kilwakupaten Dombu Pak Nasrin ini kawan sebelum kita kenalan Beliau adalah si pengolah pohon ajaib Dia adalah apa yang sebagai sayur kita setiap hari Tapi siapa sangka sayur yang kita konsumsi setiap hari Sudah menjadi produk yang mengglobal Kita siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nasrin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kabar baik ini Mas Faris Kok wajahnya seger sekali Ini berkat minum teh Kelor Karena kalau menurut WHO itu kan banyak sekali tuh manfaat Kelor itu ya Banyak sekali manfaat Kelor itu Dan ada adik kita juga yang hadir disini Beliau adalah Erwin Irawan Halo bro Halo Mas Faris Siap Oke ya Ini mudah-mudah udah punya PT sendiri ini Luar biasa ya Jarang ada anak muda yang udah bisa melola perusahaan sendiri Nah Apa Pak Nasrin ini kawan Orang unik ya Yang bisa menyulap daun Kelor menjadi uang Bukan uang kecil Kalau Kelor yang biasa kita konsumsi Kemudian ya bisa jadi uang Kalau kita jual di pasar misalnya Bukan itu maksud saya Tapi uangnya uangnya uang gede ini ya Uang gede Amin 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 Sudah di ekspor ke mancanegara Nama produknya adalah teh Moringa Kidom Nanti akan dijelaskan sama beliau nih Nah Bagaimana ceritanya ini Kelor bisa menjadi Apa Daunan atau sayuran Atau sesuatu yang memiliki nilai yang besar ini Pak Nasrin Jadi Pemirsa Global FM yang berbahagia Bicara tentang Kelor ini adalah sebuah cerita Yang memang Terinspirasi Dari apa yang menjadi budaya leluhur kita Jadi inspirasi pertama untuk menjadikan Kelor ini sebagai produk Itu terinspirasi dari bagaimana kita melestarikan budaya leluhur kita Yang dimana pada saat sekarang ini dengan bermunculan produk-produk yang dari luar Itu jangan sampai Kelor ini hilang dari peredaran Karena generasi kita nanti tidak tahu lagi mana pohon Kelor, yang mana pohon Turi, yang mana pohon Lantoro Nah itu yang terinspirasi pertama Yang kedua adalah dari kesukaan, hobi saya yang selama ini makan Kelor Jadi mulai dari kecil itu Mas Faris Hampir setiap hari, hampir setiap saat kita menemukan sayur Kelor ini Jadi mau nasinya beras, mau nasinya jagung, mau nasinya itu dari pisang, dari ubi Selalu yang ditemani itu adalah daun Kelor Yang ketiga adalah Di NTB ini sangat banyak gitu kita mendapatkan itu Jadi kalau ini dikelola jadi budidaya Maka itu akan menghasilkan sesuatu Kenapa? Karena Kelor dulu saya anggap sebagai simbol kemiskinan Kenapa? Orang-orang di kampung-kampung lah yang suka makan Kelor Walaupun ada sebagian di kota tapi tidak se-familiar orang-orang kampung Dalam kategori bahwa tidak semua orang kampung itu miskin Tapi selama ini adalah yang kita tahu bahwa Kelor itu adalah menjadi menu hari-hari bagi mereka Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena Kelor hanya sampai dari kebun atau dari halaman Itu sampai ke dapur-dapur minja makan Kelor ini ternyata di luar negeri sana Itu sangat familiar sekali dengan mereka Bahkan ini sudah menjadi suatu konsumsi bagi orang-orang yang bule-bule Karena mereka merasakan banyak sekali manfaat dari Kelor ini Maka WHO dan FAO memberikan brand kepada Kelor ini sebagai pohon ajaib Karena mulai dari akar sampai dengan kulit buah Itu bermanfaat bagi kesehatan, buat kosmetik maupun untuk makanan Dari akar sampai daun gitu? Sampai dengan kulit buah Jadi akarnya kulit batang, geta, ranting, daun, bunga, buah, biji, kulit biji Terus itu sampai dengan kulit buah Bahkan sekarang itu lagi kita mencoba menelisik gitu kan Supaya kulit dari ranting, kulit dari dahannya itu bisa menjadi serat kain Wow, benar-benar ya Nggak ada yang terbuang percuma ya Seperti buah kelapa lah ya Ya, siap Nah, ini skala industri yang sudah dilakukan sama Pak Nasir ini kan Ini mesin yang untuk mengolah Kelor Apakah mesin sederhana atau sudah menengah atau sudah canggih nih yang dipakai sekarang nih? Ya, jadi yang pertama kita dalam menghadapi industrialisasi yang seperti yang menjadi program dari NTB Gemilang Yang pertama memang untuk mencapai industrialisasi itu ada empat problem yang kami hadapi ya Dalam setiap industrialisasi baik itu berupa industri kecil menengah maupun usaha kecil menengah gitu ya Yang pertama itu bahan baku Persoalan kita selalu ada di situ Apabila kita bagaimana membuat produk itu dalam bentuk massal Bahan baku menjadi problem Nah, Kelor ini kan gampang dibudidaya Hari ini kita sudah menanam itu 150 hektare Yang 100 hektarnya itu ada di Dompu yang 50 hektare itu tersebar di beberapa kabupaten kota Oke 2021 kita sudah buat MOU untuk menciptakan atau menanam Kelor itu sampai dengan 10 ribu hektare Artinya bahan baku tidak jadi problem untuk mensuplai bahan baku dan kontinu Nah yang kedua adalah peralatan Oke Yang selama ini kita peralatannya masih kelas ini Kelas apa untuk produksi massal gak bisa Nah kita punya perusahaan ini sekarang kita sudah menghadirkan dua mesin teh celup yang skalanya Yang satu kapasitasnya 4.200 per jam Yang satu skalanya adalah 6.000 saset per jam Sudah mulai berlaku Sudah mulai berlaku Dan bahkan sekarang kita sudah punya lagi mesin untuk menjadi bubuk itu Ada yang kapasitasnya 50 kilo per jam dan ada yang 100 kilo per jam Dan itu kita menggunakan tenaga listrik untuk sementara sekarang Oke Dan yang ketiga adalah dari sisi legalitas Masih banyak diantara kami sebagai pelaku usaha yang kadang-kadang hanya Ya menerima begitu produknya sudah bisa lakukan Sudah tanpa harus menaikkan ke kelas Sehingga naik kelas ini penting Apa yang harus kita lakukan? Ya legalitas Legalitas pertama legalitas perusahaannya dengan membuat NIB Legalitas produknya disini ada POMTR, ada PIRT, ada dia punya halal Ada dia juga punya sertifikat CPOTB gitu kan Ada Haki Nah itu harus segera dilakukan oleh kami Nah Alhamdulillah untuk Kelor ini Pabriknya atau industri nya sudah masuk Sudah dapat sertifikat CPOTB POMTR nya baru satu-satu di Indonesia Oke mantap Terus halalnya sudah halal nasional yang berlaku 4 tahun Terus kita sekarang juga lagi dalam proses untuk mendapatkan sertifikat HCCP untuk makanan Dan Haki nya sudah otomatis terdaftar Karena merek dari Purara Kidai ini adalah produk lokal Jadi misalnya Kidom itu adalah Kilo Dompu Sasambodom, Sasak Samawa Bojo Dompu Morikai, Moringa Kilo asli Indonesia Jadi itu sudah memiliki brand lokal yang akan menjadi global Oke Ini kan pendengar penasaran nih Apa saja varian dari produk Kalor ini yang diproduksi sama Pak Nasrin ini? Ya yang pertama untuk obat kategori jamu Karena kalau sudah PR POM itu sudah kategori jamu Karena bisa diklaim manfaatnya Oke Jadi ada yang teh celup itu Yang isi 10, isi 15, isi 20, dan isi 25 Dalam bentuk teh celup Yang kedua ada dalam bentuk misalnya seperti ini Ini sudah dia bentuknya kaleng Kalengan ya Itu adalah bubuk gitu kan Ini yang 150 gram Selain daripada itu juga kita Yang kapsul juga ada Ya untuk kosmetik itu kita sudah buat Mulai dari masker yang tepung Yang bubuk Masker yang bentuk tisu basah Oke Sama sabun cair Dan sabun batangan Nah untuk produk yang makanan Ini kita sudah produksi ada kopi Kebetulan ini ada direktur mudanya Kopi Kelor Kopi Kelor ya Dan ada biskuit Kelor Yang dia nantikan produksi Akan berlanjut lagi ada mie Kelor Ada bedodol Kelor gitu kan Bahkan untuk kosmetik itu Selain dari sabun Terus Apa namanya Masker tadi Kita juga berencana ke depan Ada bikin namanya Hand body Kelor Pasta gigi Kelor Parfum Kelor Dan Sampo Kelor Biasa semua dari Kelor Bro Erwin Ini dari kopi Beneran ya Dari apa Kopi dari Kelor gitu Ya beneran Jadi kopi ini kita ambil Ada dari dua sumber Pertama itu dari Pelolombok Yang kedua itu dari Dompu Oke Itu perwakilan dari Pulau Sumbawa Kita ambil kopi Robustah Dari Tambora Nah kalau dari Lombok Kita ambil itu Kopi dari Sajang Yaitu dari Kaki Gunung Rinjani Modelnya Campuran Kelor gitu ya Kita mix Kelor Dengan Bobok Kopi Oke Itu diterima di pasar Maksudnya lidah Masyarakat Ketika Mengkonsumsi Bisa diterima Bisa diterima atau Banyak yang Sudah suka itu Kalau untuk sementara ini Lumayan banyak Tinggal kita Produksi yang Lebih besar Supaya nanti Masyarakat itu bisa Semakin banyak Pilihan Karena selama ini Bagi orang yang Bosan minum teh Atau Tidak Biasa minum teh Tapi biasa minum kopi Pilihannya adalah Kopi Kelor Jadi ada pilihan Ada komparasi Di daerah lain Nggak Misalnya Di luar pulau Atau di luar daerah Ada Apa Campuran Kelor Kopi yang pernah Misalnya sebagai komparasi Itu ada nggak Atau pertama kali Mungkin ini Mungkin ini Satu-satunya Di dunia Mas Jadi Kita buat ini Pertama kali Mungkin di Indonesia Jadi Semakin banyak pilihan Yang bisa dipilih Oleh konsumen Nantinya Mantap Itu kemasannya Dalam mendok saset Atau Apa namanya Bentuk Kekalengan Atau gimana Kemasan yang kita buat ini Masih dalam bentuk Drip bag Jadi Satu drip bag ini Isinya Kurang lebih 15 gram Jadi Satu kemasan ini Isinya ada 2 saset Jadi Dimanapun Angkapan Kapanpun Itu bisa diseduh Jadi lebih praktis Jadi tidak perlu Pake sendok Tidak perlu Pake Apa namanya Bahan yang lainnya Tinggal dibuka Sasetnya Dituangkan Gak panas Ke cangkir Selesai Jadi Ampasnya Bisa dibuang Dan bisa digunakan Lagi sekali Saya dan kawan global Dimanapun berada Perlu Suatu saat akan mencoba Ini Kelor yang unik ini Untuk sementara Penjualannya dimana Untuk sementara Kita masih Menggunakan Sistem Apa namanya Online Online Itu sudah masuk Ke hampir Sepulih commerce Sama kita gandengkan Dengan teh kelor Terus Yang Baru tadi ya Tadi Pak Kita Ada orderan Dari Malaysia Itu kurang lebih Ada seribu pieces Akan dipesan Wah Insya Allah Minggu depan Sudah mulai eksekusi Siap Antara lagi Kita akan ngobrol Karena temanya Semakin menarik ini Kita Dengar Tapi yang satu ini ya Sampai jumpa